Pelet atau guna-guna memerlukan media yang terkait dengan korbannya. Media ini bisa berbentuk apa saja yang terpenting sempat bersentuhan dengan korbannya. Bisa sisir, rambut, kuku, baju dalam, foto, gelas sisa minumnya, dan apa saja yang sudah pernah bersentuhan dengan korban. Bahkan ludah dari korban memiliki energi yang sangat tinggi untuk dijadikan medianya, untuk dijadikan penghubung niat Anda dengan korbannya. Diakui beberapa barang atau media bekas pakai korban tersisa bekas ruh dari korban, atau di dunia psikis di dunia barat diistilahkan dengan spirit memory. Dalam beberapa benda yang terkait dengan korban, ada memori tentang korban, serta terkoneksi dengan korban. Praktik-praktik penggunaan media ini bukan sekedar dipakai dalam soal pelet atau guna-guna saja. Umumnya dipakai untuk mencari orang hilang, dan lain-lain. Intinya, yang terkait dengan konektivitas itu. Pemanfaatan kualitas sugesti terkadang ditambah dengan membaca mantra-mantra atau doa khusus, di mana membayangkan wajah korban, menyebut namanya, serta nama orang tuanya, hingga korban jadi selalu ingat kepada kita. Proses pengkondisian sugesti awal mulanya dikerjakan dengan memfokuskan konsentrasi. Umumnya dikerjakan dengan berpuasa, menyendiri di tempat sepi, dan lain-lain. Pemakaian sarana atau media gaib umumnya memanfaatkan pusaka yang didiami malu gaib sebangsa Chin. Seperti yang kita tahu, campur tangan makhluk gaib ini lewat roh, di mana dalam roh diidentikan dengan perasaan pikiran, mind control body, atau pikiran menguasai badan, diterapkan pada pendekatan ini. Guna-guna bisa menjadi cahat disebabkan karena berlangsungnya proses perebutan roh. Ini sama dengan orang kesurupan, yang mempengaruhi perilaku korbannya seperti bukan dianya lagi. Nah, itulah sedikit informasi tentang pellet atau guna-guna yang tak bisa bekerja tanpa benda yang pernah digunakan oleh korbannya. Namun, ada cara lain jika ingin melakukan pellet atau guna-guna tanpa media dari korban. Bisa menggunakan minyak pellet samberlilin. Minyak ini saya karyakan secara khusus bagi sedelur semua yang ingin memikat target dengan lebih mudah dan cepat. Untuk mendapatkan minyak ini, bisa langsung menghubungi asisten saya di kontak di bawah ini. Sekian sedelurku, saya Mbak Witri, pamit undur diri, salam rahayu.